Dan sambil menunggu kedatangan dari Bapak Senteri Pemuda dan Oahraga Rukun Indonesia, kami juga akan langsung saja memulai berbincang dengan para naras-tubah di mana pertanyaan pertama akan saya tunjukkan kepada Bapak Harikandu Sudikyo sebagai CEO of MNC Group. Pertanyaannya adalah terkait dengan kedatangan Arsenal ke Indonesia yang berkaitan sama dengan MNC Group, khususnya FGTI, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sorry, aku sudah pergi bahasa Indonesia. Kami tentunya merasa terolak dan senang dan bangga. Bisa menjadi sponsor maupun podcast company yang menayangkan tentunya nanti pertandingan ini. Dan harusnya, terima kasih kepada Mr. Tom Fox dan juga adik saya yang ini ketua umum hikmi yang juga menjadi BUSI promontor dan dalam acara ini. Dan kenapa kami bangga? Karena Arsenal terakhir data Indonesia itu sudah lama sekali tahun 2022. Dan terlihat harapan saya Indonesia kutip yang nanti bertanding, berjurus, bisa menjubuh kerja yang baik. Saya sangat berharap Indonesia akan berkuat yang besar. Masa rankingnya jauh di bawah yang mudah-mudah ini sebagai challenge untuk misalnya latihan yang lebih intensif supaya bisa mengimbangkan keseimbangan kita. Ada konsepnya di universitas juga. Kita ada lebih maupun. Terima kasih. Keseimbangan banyak yang disini hadir. Jadi kita perlu bekerja kerasa supaya kinerja dari tim nasional kita bisa maksimal. Terima kasih. Dan ini adalah tujuan Indonesia jadi satu-satunya tujuan Arsenal Tour tahun ini. Jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara. Dan saya menemukan saya yang mencubahnya Mr. Tom Fox as the chief commercial officer of Arsenal. So why did you choose Indonesia, amongst many other countries in South Asia, as the only destination for the Arsenal Tour? Well, we haven't announced where else we're touring. This is obviously the first place. I think we will be touring in other places, but obviously it tells you how important Indonesia is to us. We came here first. We met with our good friends from MNC first. because it was a very important market. But the reason, quite frankly, you heard it when I walked in the door. We've played the past two seasons in Kuala Lumpur. And by far, one of the largest and loudest sections of supporters was the Arsenal Indonesia supporters. Absolutely, luar biasa ya. Jadi bener-bener memang loyal supporters dari Arsenal. Di Indonesia ini merupakan yang terbesar dan paling heboh. Jadi kita belikan tepuk tangan lagi. Dan suaranya lebih tepuk tangan lagi dong. Dan yang berikutnya, pertanyaannya saya tunjukkan kepada The Managing Director of FCTI, Ibu Hanti Mirgyati. Jadi apa saja, Bu, yang akan disiapkan oleh FCTI untuk menyambut kedatangan Arsenal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan berikutnya saya akan menunjukkan pertanyaan kepada Bapak Halimah Fus bagai Saks Jenderal PSSI. Bagaimana kabarnya, Pak, Pertanyaan Indonesia? Baik, selalu baik. Terima kasih. Pak, apa manfaat yang bisa dipertik oleh PSSI atas kedatangan Arsenal bagi persahabat bolaan Indonesia? Yang pertama, saya ucapkan selamat untuk Pak Hari Tentinya yang berhasil mendatangkan tim sekelas Arsenal ke Indonesia. Saya kira jalan waktu 30 tahun itu cukup lama. Dan ini satu prestasi lakang besar buat Pak Tentinya dan teman-teman di The Amazing Room. Kemudian yang kedua, I would like to welcome you, Tom, and the Arsenal team in July. dan tadi Pak Tom sempat kaget ketika baru masuk ke sini dan disampun oleh banyak sekali jersey yang ada di sana. Jadi menandai, kalau ini Arsenal sudah ada di Indonesia sebelum tidak datang setelah 30 tahun. Dan dia kaget ketika disampun dan juga bial-bialnya Arsenal. Saya kira ini indikasi yang sangat kuat bahwa Indonesia mendapat kepercayaan dari tim sekelas Arsenal. Dan itu, kepercayaan itu kita terima dengan baik dan kita sangat mendukung bahwa ini bisa ditangani ketika PSSI sedang dalam situasi yang didikin carut-parut. Jadi kepercayaan semacam ini kita sambut dengan baik. Artinya juga bahwa tim luar negeri saja sudah percaya dengan PSSI. Kenapa ini di dalam negeri kok belum? Saya kira itu. Jadi, yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada MNC Group. Dan kedua, welcome to Arsenal. Welcome to the tropical country. You meeting me. You will play and your players will face it. Anyway. Saya kira itu. Terima kasih. Dan pertanyaan yang terakhir berkata-kata berita dari saya kepada Bapak Raja Sakta Okwahari sebagai President Director of M-Prosport and Entertainment. Bagaimana persiapan M-Prosport dalam menghadirkan Arsenal di Indonesia? Ini sudah kita persiapkan dari beberapa waktu yang lalu. Dan insya Allah kami akan memberikan pertandingan yang menarik. Yang pasti kita sama-sama setuju bahwa Indonesian Gunners itu adalah the most craziest happening gunners in Asia. Jadi kalau di Asia ini banyak gunners tapi di Indonesia yang paling besar paling jelas dan paling happening. Nah ini nanti akan sama-sama kita saksikan pada saat kita sama-sama banyak yang pertandingan antara Arsenal melalui Indonesia. Kalau gitu kita berikan keputangan untuk suksesan acara RK di Arsenal di Indonesia. And of course it would not be complete if we would like to hear a few words from you Mr. Kampos if you'd like. Thank you. Thank you Priscilla. First of all I want to thank everyone who has made this tour possible. I want to thank our good friends at MNC and Harry and Nanti. Mr. Hunnigan thank you very much for being here today. Akto it's a pleasure to see you again here as well. Members of the media and especially the Arsenal supporters and all of our many fans in Indonesia. The reason we're coming here is because of you. We last visited Indonesia 31 years ago and I think that's too long of a time to be away from a country that supports and loves the club as much as our fans do here in Indonesia. So everyone at our football club the manager the players the board everyone is extremely excited to be visiting Indonesia again after such a long, long time away. we look forward to seeing you in July on the 13th and 14th our players look forward to connecting personally with many of our fans I know MNC is working hard with our group to create many events in and around the tour so that our trip here does really what it's intended to do it connects our fans to our football club because that's really what it's all about we're a football club and our football club exists because of the great supporters that we have and it exists for you and so we hope to come here and show you what it means to be a loyal supporter of our so I want to thank everybody for making this day happen I want to thank our partner Julian Camp at Pro Events they have been fantastic to work with and we look forward to seeing everyone back here in July thank you very much thank you very much dan Pak Daryti dia telah hadir CEO of Pro Events Julian Camp welcome to you too dan hari ini kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada para narasumber ini kedua atau tiga pertanyaan ya silahkan menyebutkan nama dan medianya ya silahkan mas mungkin dibantu dengan mic ya yang akan kita tampilkan nanti Indonesia Indonesia apa namanya Selection Indonesia Selection dia berulang pilihan yang akan dihadapkan dengan Rafa Jawa kira-kira sudah ada bayangan Pak pemainnya siapa saja yang mau dipilih semua pemain terbaik yang ada semua pemain terbaik akan berhadapan dengan pemain terbaik Arsenal termasuk Walker so all the best players from Indonesia versus all the best players from Arsenal I would just like to say because this is the question that is always asked because 2013 is not a year with the World Cup and it's not a year with the European Championship when our team travels it is a critical part of our preseason training the manager takes it very very seriously every player who is available not injured and who is part of the Arsenal squad will be here on that tour preparing for the season Mr. Halim referenced the tropical climate our manager loves warming up and playing and preparing in the tropical climate he thinks it's great for the players it helps build their stamina so he will bring every player that is on our squad they will play if they are fit and that is one thing we're very very proud of we'll have everyone here because we want to connect with our fans here so usually so usually in the year 2013 there is no World Cup or European Champions League so all the best players in the first squad from Arsenal will come to Indonesia to join the players to be able to play and play to be able to play against the players against the best players from Indonesia and besides that the acclaim from Indonesia is also the trophies it is not a problem for the players but it is the players who will be able to because this is a preseason tour yeah luar biasa sekali dan kami berikan kesempatan lagi untuk bertanya ya silakan selamat sorry saya Rado dari Tia 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 Dapur satu pertanyaan saya selain mendelar pertandingan dari Indonesia dari titik kegiatan apaan yang dianggungan senang apakah di sekolah-sekolah dan dianggungan dianggungan ini pertanyaan ini berkada yang berkanti ya jadi selain pertanyaan persahabatan kegiatan apalagi hubungi yang akan dilakukan rasional di Indonesia oke acara off air atau perangkat menuju Juli nanti itu akan dimulai dari bulan Maret acara Maret April Mei Juni nanti mendekati Juli di bulan Juni itu kita akan mendapatkan pertandingan antara apa namanya tim A dan tim B dari para pemain superstars Indonesia kalau kita punuh sedikit memang kita berencana untuk apa namanya mengadakan off-assist lainnya berserta para-para kejahatan Indonesia untuk kunjungan Arsenal sendiri mereka akan tidur di Indonesia itu tanggal 11 saat ini untuk mengunjungi sekolah aja di dalam internetnya juga akan mengunjungi beberapa tempat budaya dari Jakarta juga apa namanya beberapa tempat lainnya yang nanti akan kami sampaikan terima kasih Bukanti kami berikan kesempatan untuk satu pertanyaan lagi silakan di belakang sana belakang silakan halo my name is Asin I'm from Indonesia and I want to ask as CTI and maybe youth on folks from Arsenal Indonesian football actually is not okay in condition nowadays and we are in the edge of a section from Bihar in March do you think forward what if in March Indonesia is section by Bihar do you still want to play here is it allowed according to the regulation of Arsenal playing with you know big country thank you I think we have all the confidence in the world that your FA and the leaders of your FA will have that situation worked out we're very comfortable we're very confident and we look forward to being here in July yeah it is bergabal and we give you thumbs optimis ya di dan saya mau Jadi kalau nanti main dengan Arsenal, The Dream Team itu tentu-tutu mewakili pemain terbaik dari Kepulau Belafia. Terima kasih. Dan yang berikutnya sebagai bagian dari program acara juga pada pagi hari ini, maka kita akan memulai penyerahan jersey secara simbolik dari Arsenal kepada para narasumber. I would like to invite Mr. Julian Kamp as the CEO of Pro-Unit-Zoom Kepulau. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Dan berikutnya, Mr. Kompos will give out the RCKI 2013 jersey to Ibu Sanin Erjati. Di Indonesia 2013 jersey to Bapak Hali Mappos. Ya silahkan dia berikan momen yang istimewa gini. And the last one, from Pro-Unit-Zoom Kepulau, Mr. Rajya Soppa, Otohari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.